Ya Riko, Riko dulu goli, dia keepers Eh, eh, eh Ada beberapa brand yang kayak marah ke gue Karena gue gak posting gitu, menurut gue suka-suka gue Kalau lo mau support, support aja lagi Bukan karena dia followersnya banyak Gue gak mau, gue mau balik ke jaman yang Dude, come on, let's get real, man Jadi, di saat dulu gue masih SMA, kuliah lagi ngejar Patient sambil cari duit nih Bi Tahun berapa tuh, Ko? Gue, 2015 lah nulis SMA 2015 Gue, ini gue, 2019 apa? Jadi kan dulu, wah anjing gue mau cari duit dari basket nih Caranya gimana ya, gitu-gitu-gitu Tapi di si Renault, di jaman itu Udah bisa beli mobil dari basket Bener kan? Bener gak? Lo lupa? Iya bener-bener, gue gak lupa gitu-gitu Oke, iya kan? Itu masih ada skatepark kemarin Nih, kita udah mulai belum? Udah Siap Udah mulai Coba dong What's good, what's good, Ben, what's up? Tanpa udah ketahunya udah mulai gitu Gitu ya, gitu ya, gitu ya Oke, oke, siap Jadi gimana, Ko? Jadi sebelum ada Sanggu Tanjung Waktu Mario Palendeng masih kecil Itu kita punya Iya, gue juga masih kecil kali Punya Wonder Boy juga nih Oh, PG masih agak, dia agak telat datengnya PG Enggak, maksudnya emang masih, masih kesini Masih belum gitu, maksudnya Belum, belum Pada saat itu ya, jamannya Seperti Firman Busli Nova Busli Firman Busli, Bandung? Iya, iya Gaya-nya kayak gini kan? Bener Terus, siapa lagi? Indra Kubon, Indra Gatot, Bima Girindra Ardi Poli Ardi Poli Kepeng Wah, Kepeng tuh awalan lagi tuh Gupi U Awalan lagi Dia justru yang mulai bahwa Skateboarding itu harus ada di next level Itu adanya dari seorang Kepeng Seorang Kepengnya Iya Dia angkatannya Johan Dia angkatannya Johan Joy Johnny Naren Naren Gitu Joy Iya dong, awalnya gimana dong Lo Mungkin udah ditanya Ribuan kali Tapi coba lo ceritain lagi Gimana bisanya lo Bisa beli mobil di jaman itu Dan di skate Pada saat itu gue harus memilih Pada saat itu gue harus memilih Untuk lebih fokus dengan apa yang gue lakuin Seperti Gue harus skate setiap hari Dan Ya seperti yang gue lakuin sekarang ini lah gitu, exactly the same gitu, kayak, ya lo mau sesuatu ya lo kejar lah gitu, gak mungkin itu datang ke tempat tidur lo gitu ya biasanya yang datang ke tempat tidur apa? oh yang biasanya datang ke tempat tidur tuh tergantung yang kalo dia mau ngabarin yang eh lo mau Netflix angga gitu, atau lo mau DVDan ga, jaman itu DVDan temen nonton DVD tuh ada, gue bujang, you know what i mean, gue bebas dong oh sekarang gue ngasih bujang, iya jadi gak menempatkan diri gue terhadap... oh bujang tuh, it means belum nikah, that's what i'm talking about itu berbeda dengan single, raga tipis-tipis aja lo juga gak boleh langsung lo tutup gitu aja dong, ini terbuka soalnya iya ini tadi gue kan gak boleh langsung lo tutup gue gue udah di kok blok gak boleh, gak boleh, gak boleh nah terus gue sempet ngobrol sama Anggi gue tuh amaze juga sama Pevy Permana respect lah gue sama si Pevy tapi Anggi ngomong gini kan gue bilang, si Pevy tuh lama juga ya menduduki peringkat satu di Indonesia lama tuh no, kata Anggi oh tapi belum ngelabihin gue iya pak anjir kalo misalkan emang harus keluar kata-kata itu, bukannya ini menjadi congkak gitu bukan, tapi lo jangan pernah lupa sejarah men anjir just merah, jangan lupakan sejarah pak karnok pernah bilang gitu, jadi lo jangan pernah melupakan sejarah gitu kalo emang ingin berbicara tentang hari ini, lo jangan pernah lupa yang hari lalu gitu gila oh that's why idola gue Jendal Sudirman iya kan dengan jantungnya itu kepimpin perang iya iya lalu lanjutin dulu, ngapakan si Anggi iya iya kata Anggi sambil ngobrol sama gue si Pevy sahabih juga tuh berapa tahun baru turut peringkat satu skate di Indonesia waktu itu masih di ranking ada itu tahun berapa tuh ko? dari tahun berapa ke tahun berapa? ya gue lupa tapi jawaban Anggi dong iya si Pevy nomor satu, karena Renault nya lagi berhenti ko ufff jadi dia naik jadi gue pernah pernah juara satu nasional tuh kalo gak salah ya coba kita urut-urutnya ee kayaknya emang interview ini tuh emang selalu begitu ya yang gue tonton beberapa kali yang gue tonton beberapa kali kalian menarik sekali loh bisa lo lu bisa gantiin Indra Bekti loh jangan masih dia jangan ajakannya dia loh jangan aja gue kesitu lu tuh bisa gantiin lu gak lu jangan gantiin siapa siapa sih lu lu aja dan orang bikin dia Renault tuh gitu ko cara pikirnya jangan jadi siapa siapa jangan dong gitu lu harus tetep jadi jadi diri sendiri maksudnya ya gitu lah well itu tadi kesitu lalu gila ngeburut iya nih ngeburut gue ngeburut siap 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 ini bagus loh itu influence untuk iya nih orang-orang itu juga ini ya kan jadi jualan kan ada yang jadi ada yang liquid tuh mas Renault mau coba oke nih saya lagi kurang-kurangin nikotin nih oke nikotin aja semuanya sih lagi agak sedikit di redam soalnya minuman juga minuman oke sekarang lagi lagi minum juga nih iya betul juga kurang-kurangin juga gak ada yang dikurang-kurangin lebih tepatnya saya bagi-bagi gimana jadi gak dikurang-kurangin jangan redline terus iya gak asyik gue kayaknya udah apa-apa ya kalo dia tanggung jawab gue suka gak salah dong tapi dengan tanggung jawab iya dong kan kita pria dewasa ih dewasa nah tapi topiknya dimana tuh nah iya lo peringkat satu tuh nasional iya waktu itu kalo gak salah dari tahun 2002 sampe kalo gak salah itu 8 tahun atau 9 tahun berturut-turut peringat saat ini lebih benar iya pada saat itu iya dan dan bonus-bonus yang lain itu pertandingan kayak di Asia competition fans competition di iya di luar di luar Indonesia gitu dan dan akhirnya dengan dengan support teman-teman kepositifan dalam diri gitu dan gue yakin bahwa gue juga bisa kok gitu ada di posisi itu kalo misalkan emang mereka bisa kenapa gue gak bisa nah toh kita tuh kita tuh satu darah satu keluarga gitu lu mau lu mau dateng ke negara gitu di Zimbabwe main orang kulitnya warna merah atau itu lu giniin darahnya warna merah sama jadi 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 pernah kejadian gini sama gue kakek gue tuh katanya keturunan darah biru kan dari Solo singkat cerita kita main sepeda lah jatuh darah merah kakek oh tapi ini silsila gini-gini oh yaudah jadi dari situ tuh gue mulai mulai yakin bahwa gak ada yang berbeda antara antara kita dan orang dari mana pun dari mana pun sana lu mau sebut lagi Anggola oh iya sebutlah nama dia Berduri dari sini dong dari sini iya kan gitu tapi tetep aja menurut gue dan pada saat itu jiwa gue tuh gak mau kalah gue pengen explore lagi sekarang udah mau kalah? sekarang ngalah sekarang ini kalah menang buat gue relatif gila karena ya udah bukan posisi udah bukan posisinya lagi lu untuk menjadi seorang pemenang dan untuk mengalahkan seseorang goal gue bukan kesitu lagi goal gue sekarang ini adalah bagaimana lu bisa tetap di track lu tetap bisa bayar kuota lu dengan asik berpikir lebih lebih rasional lagi bukan cuma sekedar skip ya udah lu skip aja sampai mampus gitu ini skateboarding itu hidup gue tapi bukan hal-hal yang satu di hidup gue kayak gue harus explore diri gue lagi ini apa nih apa yang gue bisa kayak gue harus berbisnisnya kecil-kecilan oh habis itu gue bikin bikin sesuatu lagi kayak misalkan gue sekarang ini kan gue lagi bikin car wash kan oh gitu di Bali di Zimbabwe car wash di Zimbabwe susah izinnya ya gue udah pernah coba iya jadi 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 apapun itu kesempatannya menurut gue sikat aja kan gitu kalau emang ada di depan mata sesuatu yang positif buat lu dan tidak melogikan orang lain buat gue hajar terus karyakan terus gitu kalau hajar terus udah capek kalau ngomongin kayak ah cuek aja lagi gue udah mau hilangin tuh iya ah cuek aja men aduh seniman harus berkarya terus kan oh iya dong iya dong harus berinovasi gitu kalau lu udah di stage yang lu sekarang nih karakternya kan rockstar banget nih anjay kalau dari keluarga lu orang tua apa support gak nih pas lu memutuskan untuk gue pengen jadi skater deh gitu wah gila itu perjalanannya panjang untuk sampai gue meyakinkan orang rumah gue bisa main skateboard gitu ya ya gak bisa kebetulan nyokap gue tuh dia kerja keras banget buat ngidupin gue gitu terus dia berasa lu harus ngikutin apa yang gue mau gitu yang gue mau tuh sekolah lu sekolah aja deh terus terus udah gitu terus pada saat itu gue kenal skateboard yang wah semuanya berubah men wah tiba-tiba gue minta beliin walk men wah kaset gue jadi banyak punk rock masuk ke hidup gue hip hop masuk ke hidup gue wah gila gila men gila banget gitu yang berubah gue tutup pintu kamar poster dimana-mana dan gue rasain perubahan itu juga sangat signifikan banget gitu buat gue pada saat itu gila gila apa diambil semua hidup gue gitu yang sampe gue nya pun gak bisa mengira gue bisa dibawa sejauh ini men dengan skateboard iya terus udah gitu ya udah gue gila wah gila public enemy gitu kan wah gila utang clan terus gue balik lagi ke exploited gue dengerin slayers wah gila banyak banget gitu abis itu gue skate lagi balik ke hip hop lagi terus gue dengerin punk rock lagi gue dengerin sex pistol the class semuanya gitu kalo pop gak dancing wah kalo pop pasti men pasti boys to men gitu dude c'mon men gue kurang pop apa gue pop banget gitu sampe kayak iya boys to men gue dengerin siapa sih ya jadi masuk ke musik nih topiknya nih iya iya jadi musik tuh ada role yang lumayan besar wah gila dia iya dia banyak banget sebelum lu kenal kultur skate ini lu udah tau musik musik itu apa kultur skate ini gua udah gua kenal musik dulu kenal musik baru kenal skate iya berarti ngeliat skate di video klip musik apa enggak enggak gua ngeliat skate tuh pertama kali waktu itu gua mau latihan hoki di tahun tahun 98 99 di di taman anggrek ice hockey kan ice hockey kayak riko riko dulu beli dia keeper eh 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 dia keeper dia oke boleh ini boleh boleh dia juga gak ngapin kalo untuk musik sendiri kan banyak nih genre nya nih yang lo dengerin dan lo suka favorit lu apa nih top 5 gak harus dari satu genre bisa sting bisa the police internasional loh kita internasional lokalnya juga band 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 wah gila men itu pertanyaan yang sulit buat gua 5 aja 5 aja top 5 top 5 ya favorit-favorit musisi gokil gokil gua suka james brown pastinya nomer satu kedua gua suka the class tiga gua suka gua suka police ya sting ya pastinya ya terus gua suka queen pasti itu udah empat ya udah empat riko juga suka iya terus gua suka yang baru dia yang paling barunya gitu kayak misalkan yang 90-an ya gitu gua suka the verve suka suka riko gak tau udah gua kasih tau sebenernya the verve iya gitu sama riko aku tuh asik gitu kalo lokal? kalo lokal lu gak pasti jauh dari malah tuh tadi ada foto king pisauan king iya dari slang pastinya dari anyone fast udah pasti lu sebutinnya semua abit gade gitu gomblo oh udah pasti men krisya paris rm gitu wah gila banyak-banyak sekali kalo lokal gitu pun yang luar gitu bahkan kahitna kahitna gua agak ini dia Yogyakarta ya itu club project oh kahitna itu yang paling gak kahitna bandung biar soalnya fans clubnya mereka oh gitu udah udah berapa banyak membernya tuh 70 ribu ya kok ya 70 ribu kurang lebih oke kalo lo main skate tuh dulu lo berarti dengerin ini kan walkman walkman kalo setiap musik kan berarti pastinya ngasih feel yang beda itu berarti lo ada satu hari yang lagi dengerin punk, satu hari dengerin repop yang genre musik yang lo paling suka yang ngeluarin apa inner-innernya reno pratama tuh genre apa gua suka banget dengerin musik klasik pada saat main skateboard kayak bah gitu lu gila masa gue cekin udah gue dari tadi lu sekarang ke klasik nih beneran nih beneran mozart mozart men gitu-gitu berarti berarti gak beradak bruduk dong berarti halus nih iya cuman dapet terus iya gitu gua suka banget tuh dan menurut gua yang tanpa ada vokal tuh indah aja buat gua itu mental iya betul gitu-gitu iya terus suka gua yang pelan banget gitu kayak gua dengerin Billy Holiday lagi lagi skate gitu doyan gue lebih lebih calm iya kalo misalkan gua dengerin public enemy lagi skate gitu wah gila bawaannya 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 pengen nge grind handrail parah bawaannya iya tapi ada ada waktunya sih itu semua sih buat dengerin kesitu arahnya tapi tapi gua gak ada gak ada batasan tuh wah gua mau dengerin ini dengerin ini persiapan seorang reno sebelum kompetisi itu apa kan kalo solat gua bener loh demi Tuhan maksudnya terserah deh gua tuh suka banget berdoa gua suka berdoa kan gua tuh salah satu orang yang sangat banget mendekatkan diri gua terhadap terhadap apa yang gua percaya gitu gitu dari dulu tuh ya dari dulu men dari gua kecil gua tuh suka banget yang mau keluar rumah gitu kayak Bismillahirrahmanirrahman gitu gua mau skate gitu kayak soalnya gua tuh anak mama banget iya dan apa yang nyokap gua bilang gua tuh dengerin nyokap gua tuh selalu jauh dari gua tapi selalu dekat di hati jadi apapun yang dia obrolin buat gua tuh selalu selalu kayak nyokap gua bilang jangan lupa bismillah kalau ngerti itu jadi selalu gua jadi kebawah gitu even gua mau 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 pertandingan pun tuh udah pasti tuh gua kayak kasih yang terbaik lantem baru abis bismillah tumpah wah gua alhamdulillah dulu alhamdulillah dulu alhamdulillah dulu abis itu baru lah abis itu langsung dilepas tuh rantainya eh itu apa tuh kok maksudnya begini apa itu gua ambil tas ambil tas ambil papan skateboard gua ada papan gua gak bawa pas gitu jadi ada papan skateboard gua kesini ambil tas iya kan ambil papan dan gua langsung naik ke podium oke dan gua berdiri sendirian disitu sebenernya menjadi seorang juara itu sedih alah kok sedih ada kesedihan gua pernah baca buku judulnya tuh the winner stand alone wah itu sebenernya menjadi seorang juara tuh kalo misalkan lu gak ikhlas banget banyak yang depresi men padahal lu udah dapet juara satu padahal dia sebagai seorang juara ketika dia balik lagi ke hotel dia sendirian ya dia sendiri lagi ngerti gak lu tapi bedanya reno dia juara gak sendirian baliknya iya 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 gak musuh temen-temen temen-temen pada tolong di kamar gitu temen-temen kalo kita skaters pasti kita suka minum gitu kan terus kita minum bir atau kalo kita lagi ke club ke club suka juga tapi lebih banyak kita mau habisan waktu di hotel karena karena kita tuh harus bangun pagi tidur pagi bangun pagi kok tidur pagi bangun pagi gak sih kadang-kadang kita tidur jam 2 pagi dan jam 9 pagi kita tuh harus udah bangun gitu at least kita tidur 5 jam cukup lah wow sehat jadi kalo ngomongin skateboard kan kita bukan berbicara lagi tentang sport lifestyle ya arahnya lebih kesitu sekarang sih lebih tepatnya gitu lava lounge mana house mana house mana house pastinya dong soalnya gue hip hop kan gue gak mungkin pergi ke wonder bar atau pergi ke iya kan udah bayang gue soalnya jadi gue lebih ke lava lounge gitu wonder bar aja gue kurang gue rele tapi gue mainin iya gue liat tuh ada di youtube kan ada lu kenapa pindah ke Bali oke gue tuh pindah ke Bali waktu itu juga banyak keputusan yang harus gue putuskan ambil gitu gue harus ninggalin band gue projekan gue sama si Eno Neutral namanya Namol sedangkan pada saat itu gue harus harus bertahan hidup dan skatepark Kemang waktu itu baru aja ditutup dan apa yang gue harus lakukan ya gue harus cari tempat skate yang proper untuk untuk bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan gitu skateboarding gitu dan itu uang yang itu mesin ATM itu dari situ gak mungkin gue yang gue harus disini aja karena musik gue gitu enggak akhirnya gue coba kembali karena pada saat itu pada saat itu kita punya skatepark salah satu skatepark terbagus di di Asia waktu itu namanya Best Skate Park gimana tuh? di Central Parking tidak salah Central Parking Kuta waktu itu sekarang tutup? sekarang tutup sekarang tutup dulu iya kalau sekarang lu masih update kah sama komunitas skate di Indonesia? gue berusaha untuk update sama mereka semua gitu walaupun terkadang mereka yang kurang update ke gue ya gak masalah juga cuman lu masih ada mereka tuh cuma komen ketika gue udah posting sesuatu kalau lu ngomongkan skateboarding dude that's jam man lu gak bisa judge orang lu udah gak skate lagi tapi kita belum nemu sih ya kan? don't criticize yang lu don't understand my friend ya kan? gak bisa dong oke arena tuh udah gak skate lagi dude come on man ya di in ya iya gitu masa gue harus kayak gue mau berdoa dulu nih bentar ya skateboard tuh udah kayak doa buat gue gue tuh gak harus bilang bilang gue tuh gak harus posting posting gue tuh benci banget social media men sebenernya benci banget ya? segitunya men gue sampe kemaren aja pun ada beberapa brandnya kayak marah ke gue karena gue gak posting gitu menurut gue suka-suka gue do tambo pasti suka-suka lu kan ada kontrak ya lu kan ada kontrak-kontrak kayak gimana iya memang ada gitu tapi kan gue udah lakuin itu lu boleh cek kok gitu seberapa posting yang harus gue posting seberapa bayaran yang gue dapet semuanya udah gue selesain dengan dengan baik gitu men gue tuh ber gue tuh tante tangan kontrak dari umur gue 9 tahun which is gue gak sebodoh itu terhadap 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 pasal-pasal yang udah yang udah gue baca gitu lu baca gak tuh kira-kira? iya baca dong inget gak tapi? ada yang lupa ya kontrak semuanya template kan dari umur gue 9 tahun gue tante tangan kontrak sampe sekarang umur gue 31 tahun baru aja belum lama beberapa bulan yang lalu gue tante tangan kontrak sama siapa? isinya sama iya gue kayak tante tangan kontrak sama Vizla dari California terus ya sama fans Indonesia gitu terus sama b-side skateboard yang ya yang supply skate equipment gue ya seperti itu gitu dan kayaknya oke oke tapi gue mau dilet instagram men jangan dong ntar kita gak lu gak maksud gue jadi udah lu pure aja lu mau support gue support aja bukan karena lu mau support gue karena followersnya 75 ribu wih ganteng lo you know what i mean kalau lu mau support support aja lagi bukan karena dia followersnya banyak gue gak mau gue mau gue mau balik ke jaman yang dude come on let's get real man kalo emang sekarang gue hidup di di now generation gitu dan gue harus oke deh serah lu deh semuanya deh gitu tapi social media buat gue gengges sekarang ini gengges banget udah kayak keter apa ya itu dibalikin ke manajemen aja deh sekarang deh gitu gue mau selain kalau ada tim manajemen ada nih ya shout out to lancar jaya man lu kan masih masih ngikutin lah scene skate di Indonesia sekarang salah apa tuh mereka yang masih ngikutin gue gue di dalam situ men di dalam situ terus kalau ngikutin tuh kayak gue udah gak skate lagi gue gini gue cuma ngeliatin aja enggak gue tuh masih ada di dalam situ berarti tau anak-anak sekarang tau kenal juga coba tanya mereka deh hahaha itu lagi sana juga gak maksudnya gini gak gue tau gitu kayak pergerakannya mereka shout out juga buat Angie Leopold pergerakannya teman-teman gitu pergerakan kalian semuanya gue liatin gitu apa gerakan gurbennya begini nih awas lo selaw ya ngerti gak iya kalau menurut lu nih skater-skater yang sekarang yang muda-muda bedanya apa sama dulu cara mainnya apa mereka sekarang kurang mabok-mabokannya wah menurut gue sekarang kurang kurang fun kurang fun kurang fun dulu tuh kita selalu 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 punya selah party di setiap di setiap pertandingan ngerti gak dan sekarang tuh gak ada sekarang selesai skate yaudah pulang berarti kayak kurang menjiwai ya itu budayanya b-boy gitu juga tuh karena b-boy juga begitu yang mau adaptasi yang mau dia tuh gitu party harus ada party jam soalnya emang kita dateng kalau ngomongin skateboard b-boy basketball gitu graffiti itu tuh kita satu akar gitu kita tuh sama dateng dari dari jalanan jadi jadi esensi jalanannya tuh jangan pernah dibuang gitu jadi biar terus apa bintang merahnya tuh biar terus bersinar bersinar kalau secara skill atau gaya main secara teknikal gimana nih? relatif kalau gue sih gitu menurut gue oke let's say ini deh eh ada tuh yang baru tuh kayak gimana siapa ya kayak jebrak sama oh gue suka anak kecil brastal siapa? serem gak? jujur gue tau gak tau sabi kan? sabi 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 bastral siapa namanya? iya bastral iya 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 jago 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 keren dia jago jago dan bakal lebih jago lagi dari hari ini tapi gue bilang gue lebih lebih sukanya dibilang asik sih mainnya asik nih soalnya kalau jago menurut gue relatif kalau asik gak semua ya kalau asik tuh lu pasti udah dari bar bawaan lu dari dribble tuh udah asik iya iya kan? iya dari dia coba sah keliatan gue siap lu ikut gue iya bukan cuma sekedar kayak all let's say oh no way man terlalu terlalu robot buat gue oke lu jago gitu tapi ketika gue liat Bu Jansen main skateboard gitu style kalau Antoine Dixon iya sorry lu masuk lagi kalau itu gue gak gila Dito oji men dia tuh karena sih jarang mabok gila kalau Antoine Dixon itu udah hati gue deh ibarat katanya kemana dia mau jalan orang mau bilang apa wah terlalu dia terlalu gangster gini gini once dia main skateboard gila men lu masih yang siap 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 iya itu yang kurang di anak-anak skater sekarang ya iya gue ngeliatnya agak competition minded iya kayak gitu terlalu robot ya dikatanya terlalu robot tapi enggak ruby-ruby siapa? wah ruby-ruby gue taruh hati gue di dia itu penerus lu itu ya? wah gila dia juga musisi bagus juga keluarganya dari keluarga musisi terus terus iya iya gue respect sama bapaknya gitu ngobrol sama bokapnya secara digitaris juga kan bokapnya terus iya asyik 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 iya gue suka ruby gue suka siapa? sanggup sanggup tanjung asyik asyik dan style banget menurut gitu sekarang kalo di instagram dia lebih sering banyak postingan soal musiknya dia ini gak sih Ren? enggak juga yalah coba cek dulu ya kita liat deh kita liat bareng-bareng nih gitu aja nih musik lu lebih banyak lu liat nih skate music skate music lifestyle oh memang lu susun begitu konten konten akhirnya gue sekarang di link nih sama instagram nih gue udah mau gue udah gede banget gue males gue gue males udah deh gue jauh-jauh udah udah gak asyik gue anaknya pager soalnya ya pager gue wesel mbak tolong kirim ke pesawat 3313 bilang aku sayang kamu iya mau ditambahin gak? iya kalo gak bilang ma bentar lagi saya udah pulang ke rumah nih mama pulang kerja jam berapa? pager jokap gue tuh pager motorola warna kuning inget banget bener bener lu bisa asyik gitu nah tapi lu masa main musik gak bawa gitar harusnya kemana-mana kan lu dulu skate bawa papa skate mulu bener gak? jadi seolah-olah lu lu musisi tapi lu gak bawa liat musik iya dong gimana tuh? asyik juga sih bener juga dia harusnya lu kayak kan bagian dari diri lu yang gak bisa dilepas kata lu tadi juga tapi lu gak bawa liat musik kurs iya kakak abegnya kakak abegnya kakak abegnya kakak abegnya gak bawa liat musik nih jadi nih lu dateng disini bawa gak? enggak juga sih gua lagi mikir sini tapi gua kayaknya selalu bawa liat musik nah coba dong wah anjay lu awas lu awas lu 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 bawa lu pusu dengan harmonika lu kokil akhirnya Jakarta punya yang mati lu tapi gak ada tong sampahnya gimana-gana gua butuh tong sampah yang lebih banyak men disitu kurang tong sampah tuh nanti gua ulangin gua bawa men alat musik ya harmonika harmonika tipis aja ya boleh tipisnya iya dong coba dong tipis aja tipis aja tipis aja tipis aja tipis aja tuh blues tuh tadi ya blues tuh sentuhannya bibikis kalo gua biasanya bluesnya gua blues slang blues malas iya gak tapi soalnya yang akhirnya wah slangMah segala nyalah gitu tadi selain suka slang dia juga cerita ternyata hasil Jack Mania bih berarti memang ngikutin bola Jakarta Typa Man Kalo cinta lo terhadap Persija, itu munculnya dari mana? Gue tuh kan anak cengkaring ya, gue tuh dateng dari kawasan industri, gue tuh dateng dari Marat Jakarta Sebelum orang-orang bilang, oi bor bor lu apa kabar? Gue tinggal di jalan sumur bor Nah gimana tuh ko? Sumur bor? Masa gue ada pembuktian terus sama lo Kok ada dompet? Gue dompet Gue bakal ada tim coba, gue gak suka pakenya Lo liat tuh Alamat Sumur bor Iya kan? Sumur bor Iya bor, sumur bor Iya, jadi orang-orang Anak-anak telat? Eh telat gila Dari dulu udah bor? Udah, disitu mah udah bor Berarti mulainya dari situ? Enggak juga sih, tapi emang tiba-tiba itu pop-up gitu aja gitu Jadi kayak yaudah lo ke bor nih Kemarin tuh dia sempet ke Australia juga tuh ko, kuliah juga Itu ngapain tuh? Oh kemarin kesana Apakah ada kompetisi? Oh kemarin kesana emang kebutuhannya emang skate dan musik gitu Selain ada keperluan yang lain gitu kan Karena ngomongin skateboarding it's my life but not the only thing in my life gitu Music it's my life but not the only thing in my life gitu Jadi, you are my life baby but not the only thing in my life Kok komit? Jodinya gabisa komit Bisa kan? Ya kan? Seperti itu gitu Misalkan, oh lo harus Gak ada sih, sejauh ini tuh gak ada Satupun orang yang bilang lo pilih lo skit-skit Apa lo lo? Musik-musik aja lo pilih gue gitu Lo jauh-jauh aja dari hidup gue Lo harus take it gue as a person like this gitu Yang udah yang cuma gini doang gitu Dan lo gak boleh Ya lo terima padanya aja Gak boleh komplain ya? Gak boleh, kalo bisa support Dan sejauh ini support ya gila sih Untuk kawan-kawan yang di Bali nih Misalnya mereka pengen ketemu lo, lo bisa liatin dimana? Atau misalnya lo lagi manggung Mereka mau ngerin lagu lo, bisa dateng kemana? Oke, dalam waktu secepat ini Websitenya bakal keluar nih Akhirnya punya website sendiri Website lo? Renopratama.com Gak, reno aja Reno.com Oke Gitu Dan itu lo bisa liat musik gue disitu Lo bisa liat skateboard gue disitu Lo bisa liat artwork gue disitu Bisa Semuanya ya? Bisa beli merchandise kalo misalkan Kalian ingin punya gitu Temen-temen yang ada di Power Bowlinggo Atau temen-temen yang ada di Brebas Temen-temen yang ada di Medan Temen-temen yang ada di Ambon Temen-temen yang ada di Jayapura Temen-temen yang ada di Jayapura Gitu, jadi semuanya bisa liat disitu langsung Di website itu udah jatuhannya tuh Hari ini Reno main di sekitar apa? Kalo jatuh lebih tepatnya ke show dia Show ya? Show, kalo misalkan cuma sekedar latihan Enggak, enggak gue chat Enggak gue tulis disitu Kalo misalkan gue mau show Gue mau ada coaching clinic di Zimbabwe Atau gue mau Soalnya gue suka negara hanta-beranta Gue suka negara yang struggling Dan menurut gue Malaga Malaga Jauh gitu ya Malaga manusia lapar ganja Oh gila lu mongsi Oh gue juga tuh Kemarin kalian pada jam harus bahas itu ya Yang terbaik aja lah Iya Apalagi nih Shout out, shout out Atau Wah shout out sih To all the skaters di Indonesia Di dunia men Pastinya Shout out buat Buat temen-temen yang selalu support Mimpi lo apa di dunia skate? Yang belum tercape Mimpi gue sejauh ini Bikin skatepark kali Reno skatepark Gue pernah bikin skatepark sendiri men Jadi gue buka kamar tuh Terus skatepark Oh ada rampnya tuh Ada rampnya Rampnya empuk tapi ya Lu pernah dateng Jadi tapi Cita-cita itu tuh Sebenernya Wah Puji syukur man Astunkara Alhamdulillah ya Tuhan Terserah lu mau siapa sebut nama dia Itu sudah terlensana men Dan sekarang ini adalah Konsisten aja gitu Ngelepas Dulu gue pengen banget punya skatepark Di halaman rumah gue Udah Kejadian 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 Yang nongkrong tuh Bugiboy Bboy Graffiti Artis Rapper 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 pastinya Model-model ibu kota Itu tuh yang terakhir tuh Kali lebih sering ke situ Dia seneng aja gitu Nongkrong sama kita tuh seneng aja Mereka tuh Terus yang kayak nanti abis GR boleh main ke skatepark nya alias kamarnya ya gitu ya oh yaudah kalau GR nya gitu terus ada juga yang kayak ada yang gue take it serius juga ada juga yang kayak oh gak usah lu gue jemput aja udah gue jemput aja gak usah lu naik taksi gitu gak usah gue jemput aja untuk hari itu? untuk si dia aja oh kalau yaudah selesai GR mau sini ada siapa aja oh disini rame nih ada ada bian ada record dateng tuh bisa gue tinggal tuh udah ya gue coba dulu ya kan dia nyamperin lu iya bisa begitu disitu kan ada temen-temen gue lu boleh dong boleh dong gue liat gitu sih di pretty poison tuh cewek-cewek gue akui ngantri tuh gue ya ngantin tuh kayak rilisan kaos-kaos line up nih jadi yang nongkrong di tempat lu tadi iya emang orang-orang yang sangat menginspirasi gue banget gitu wah gila men kalau misalkan ngomongin b-boy rapper tuh gue main dari kecil sama mereka gitu dari jamannya Jakarta break dance sebelum ada men gue tuh udah main sama anak-anak di sirkus nah gue udah kenal popping dari yang aprox kayak gitu serius dan gue bisa windmill pada saat itu yang gue harus iya oke deh gue main sama mereka dan gue pengen tau gitu wah gue suka banget aprox terus popping gitu kayak dance gitu uh meeeen udah 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 menang ya gak aja gue juga bisa main mil dulu ga sih oh backspin ya oke 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 dan kebetulan orang yang pertama ngelakuin airflare di Indonesia itu drama gue siapa? hari dari kru apa? easy step dan itu dateng dari pintu dimana yang gue buka setiap harinya ya itu dan dia orang pertama yang melakuin airflare di Indonesia itu adeknya tuh pintunya tuh dalam arti dimana kita selalu dateng bareng pintu dalam arti pintu satu pintu satu kepala satu rasa oke dan datengnya aja dari drummer gue sendiri hari ya? hari tanpa gue ya tanpa kalian sadari culture hip hop hip hop di diri gue tuh wah control banget gitu gue gede di cawang shout out boskiano brand pastinya Gary Papi yang pertama kali teriak saiko misalkalah yang pertama kali bilang cewek itu rusak bareng siapa tuh nyanyinya tuh kenal kenal kamu gak usah aku jemput aja oh itu dia nyambung jangan disebut ya mereka sebagian tau sebagian tinggi banget tuh dia badannya tapi sama kalo udah duduk gitu kalo udah tidur aja sama ya berat sama di jing jing gitu ya iya 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 kalau dia yang jemput sesuai biar aku kerumai khusus buat kamu kamu aku jemput kalo cowok yang lain lu tinggal oh iya dateng aja ini rame nih banyak anak-anak gitu bawa bir ya kok di pala kok jadinya tapi mau begitu dia selalu kayak gitu mau dibawain apa mau dibawain makanan gak cemilan atau apa gitu bawain yang di tengah aja katanya buah bir aja terus tiba-tiba buah bir datengnya bawa jemson gitu dia pengen mabokin dulu ya kayaknya sih gitu untung lu gak mabok malam itu kayaknya gue gak susah gue dimabokin gue iya maksudnya gue bisa soalnya gue yakin gue bisa mabok dengan tanggung jawab gitu udah bukan udah bukan disitu lagi sih kayaknya gue pernah ada di di apa darkness of the night tuh gue kayak gue pernah ada disitu banget sih yang emang gue belaga jangki gitu padahal enggak gitu padahal lu ngerebutin diri lu sendiri gitu gue pernah ada di posisi itu dan dan ketika gue bangun pagi hari gitu gue gue sebut nama Tuhan kayak wah man udah lusahnya kan pas lu bangun itu kalo gak salah kalo dua minggu setelah yaaa face stroke oke setelah itu udah udah gitu gue inget lagi wah gue terkadang lu tuh harus inget siapa diri lu yang sebenernya men jadi itu yang bisa membangkitkan lu lagi gitu terus ada satu ikon skate Niko sekarang kalo gue sih orang awam gue suka ya gayanya beda di luar iya di luar terus menang street league udah berapa tahun tuh dia cuma dia gak suka Niko tadi disebut udah Niger Houston iya tapi belum di breakdown kenapa kalo gue tuh suka sepatu maksudnya sepatu sepatu yang diendor sama Nike sepatunya kayak easy iya maksudnya bukan bukan template iya apa sih sepatu yang adidas tuh apa iya easy maksudnya bukan template sepatu skit biasa terus selananya dia yang ketat yang warnanya neon itu lu ya prestasi udah gak bisa di gitu lah cuman lu kenapa kalau menurut Nike Houston dia keren sih maksud gue dia keren maksud gue gue gak bilang tapi kan semua orang punya selera aja kayak lu tadi lu bilang lu gak suka brown itu lu tapi jago tapi gila itu sesuatu yang aneh menurut gue tapi buat gue iya kan ini aneh juga kesukain aja ibaratnya Nike ya bagus gitu keren konsisten tapi gue gak suka style lu liat deh yang beat up dia tuh cuma ini doang men siapa namanya dari jepang kan dari jepang dari jepang tapi senatural itu badannya kalo ngomongin style hari ini di sebuah skate competition sekelas SLS gue ada di timnya yuto bukan karena gue orang asian bukan tapi gue liat keseluruhannya dia coba ngeblend dengan dengan skater-skater internasional seperti naja houston wah gila dan dia bisa menjadi juara satu dan dia bisa ngalahin aja Houston tuh buat gue gila itu gila itu gila sih dia itu gila sih sekarang udah tinggal di LA kan sekarang udah tinggal di LA bahasa Inggrisnya udah lumayanan dia kan masih gagu sih gak bisa bahasa ini ya apa lagi nih pesan-pesan terakhir dari Reno Pratama sebelum menutup interview dengan Urban Inc wah gokil skater ketiga nih dia abis jebrak oh iya masa dia ketiga justru kita simpen yang kuncian kalau bisa banyak undang lagi skater biar bisa soalnya setiap kepala iya setiap kepala pasti punya punya apa namanya persepsi yang berbeda gitu mau dari yang muda mau dari yang tua gitu dan iya terima kasih buat buat you Ben buat kalian buat Senayan Skateboarders for sure man terus buat semuanya buat manajemen gua sekarang ini shout out buat tim shout out buat semua yang udah support yang oh iya nih gua mau promosinya nih tipis-tipis nih iya dong album musik gua mau keluar bulan depan jadi September stay tune stay tune dimana nih? Spotify eee semuanya semuanya Spotify kaset CD USB vinyl jukes jukes itunes bisa di cek di www.reno.com Mr Reno Pratama himself God bless terima kasih 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 terima kasih